Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore teman-teman semuanya Sebelumnya saya doakan teman-teman dalam keadaan sehat walafiat Dimudahkan rezekinya, dilancarkan usahanya Serta diberikan kemudahan-kemudahan dalam menjalani kehidupan Nah, seperti biasa teman-teman ya Saya infokan buat teman-teman semuanya Dalam pembelian online silahkan cek sellernya ya Saya bukan, kami bukan berarti gimana-gimana Tidak ada maksud menjelekan siapapun Kami hanya ingin teman-teman bijak dalam membeli Contohnya ya teman-teman ya Ada beberapa hal yang kami sampaikan saja ya di tempat kita Yang pertama Kita jualan mobil sudah lebih dari 5 tahun gitu ya Nanti bisa cek track record di Youtube kita Di Instagram maupun di TikTok, Facebook Mungkin kalau di track record di social media Mungkin baru sekitar 4 tahunan ya Tapi karena dulunya sebelumnya tidak pakai social media Seperti itu teman-teman Itu yang pertama Yang kedua Tempat kita real, asli, alamat kita asli Tempat saya juga di sini, KTP saya di sini Tempat punya sendiri, tidak kontrak Jadi teman-teman bisa lebih Percayalah seperti itu Yang ketiga Tempat kita sudah PT teman-teman Jadi buat teman-teman yang mau pembelian secara online Insya Allah kita bisa lebih amanah lagi Seperti itu ya Mungkin Bukan gimana-gimana Beberapa hal itu tadi saya sampaikan Buat teman-teman yang Mungkin ada agak ragu-ragunya ya Mungkin kalau transfer ke rekening pribadi ya Ini kan nanti transfer ke rekening PT Begitu teman-teman Itu yang kami sampaikan Karena Dari Beberapa pihak Mungkin ada Pedagang-pedagang yang Dalam pembelian online Kurang amanah Artinya mungkin BPKB gak ada Atau mobilnya gak ada Atau Apalah yang Persoalan seperti itu Artinya DP di bawah lari Akhirnya tempatnya disitu gak jelas Dan lain sebagainya Artinya silahkan bijak dalam melakukan pembelian Terutama secara online ya teman-teman ya Alhamdulillah selama ini Semua mobil sampai ke tempat konsumen semuanya Dan Meskipun sampai seluruh Indonesia ya Misalnya dari Papua Pernah kita kirim NTT NTB Bali Terus Sulawesi Sumatera Kalimantan Dan semuanya insya Allah Kecuali pulau-pulau yang gak boleh masuk Mobil pribadi Itu teman-teman Oke Kita akan menjelaskan Mereview unit pribadi ini Unit ready ini Gitu ya Ini unit ready teman-teman Artinya belum ada yang punya Ini tahun 2011 Ini seakan saya jelasin Ini warnanya bagus nih Ini silver tua tapi Abu muda Kalau saya paling suka nih Warna gini Mirip-mirip warna Silverstone ya Mirip silverstone yang punya jazz Yang GE8 itu Warnanya agak gini Gelap Silver tapi gelap Gitu Nah di lampu ini Lampunya utuh Ini sudah pakai Skotlet yang agak kebiruan itu Apa sih namanya Saya kurang gak tahu Soal namanya Di skotletnya itu Tapi ada sebutannya juga Nah terus body kit yang depan ini Jarang banget kita pakai Ini namanya body kit Tom Thailand Teman-teman Kita pernah bikin kayak gini Tapi udah Gak tahu 2021 Kalau gak salah Terakhir body kit pakai yang ini Tapi Body kit yang ini Memang paling diminati Ketika Mobil itu mau di Ceperin banget Teman-teman Body kit ini nih Paling diminati Teman Thailand Oke Halo body Normal Body kit samping Ini pakai body kit Drift 68 Ini velg Udah pakai Velg ring 15 Bannya ukuran 185 Per 65 Eh mohon maaf Bentar Saya cek dulu Ukuran Bannya 185 65 Bener Gitu ya teman-teman Oke Ke samping lagi Ini Udah ada emblem Vios Emblem G Udah ada Apa namanya Body kit Sama ini ada Mata kucing bawahnya nih Gitu Udah ada kamera parkir juga Udah lengkap ya Ini pakai daktil Bawahnya pakai Drift 68 Ini dulu yang pakai Pukas Santri nih kayaknya Soalnya ada Tesan pondoknya nih Tapi ini bener-bener mobil Masih bagus banget BPKB ready ya teman-teman Di tempat kita ya Terus dilihat Dalamnya Kunci nih Mohon diteris Bentar Bisa dilihat dari sini aja Tuh Kayak Ini Sudah Pakai remote Sudah ada power window nya Dan disitu sudah Pakai Android ya Android ini Kita hidupin ya Biar kelihatan Biar kelihatan Kalau Android Tuh Kalau Android itu kayak gitu Tuh teman-teman Tampilan luarnya Itu Kalau joknya Udah kelihatan ya Jok udah di custom Tuh Jok belakang juga udah custom Bagus Insya Allah Masih normal semua Dan kalau mesin Kita cek dulu semua Kaki-kaki juga kita cek AC juga Walaupun AC nya Pasti udah dingin ya Tapi kita cek Semuanya juga Artinya biar teman-teman Pembelian Terima Beres Terima rapi Itu teman-teman Soal unit ini Harganya kita jual Di angka 53 juta Negosik Dikit banget Boleh lah Negosik Dikit banget Karena di video sebelumnya Kita jual Harga 51 ya Ini Lebih murah Teman-teman Sebenernya Kalau dihitung Karena ini warnanya Warna yang lebih mahal Tapi selisih 2 juta Nah ini untuk Cabut berkas Teman-teman Untuk cabut berkas Di unit ini Ini estimasi Sekitar 10 juta Paling banyak Kalau mobil ini ya Tapi tetep murah Bayangin aja Full upgrade 2011 Harga 63 juta Udah sama cabut berkas Misalnya Mau dicabut berkas sekarang Itu kan tetep Masih murah banget Untuk hitungan segitu Udah sama cabut berkas Atas nama teman-teman semuanya Jadi Misalkan teman-teman Beli mobil Bekas Tapi kan Aja teman-teman Cabut berkas Nah ini Mau cabut berkas Boleh kita bantu Mau enggak juga boleh Silahkan harga 53 boleh Mau cabut berkas Di angka 63 juga boleh Itu yang perlu kita sampaikan Oke Kita Lanjutkan di Nah ini teman-teman Yang kemarin belum ada nih Etios Disini Etios 2013 Atas nama perorangan Masih kotor banget Belum dicuci Ini baru dateng 2013 Atas nama perorangan Kita jual 55 juta aja Tinggal pakai Ini 2013 ya 2013 Etios Liva Atas nama perorangan Full upgrade Power window alarm TV camera parkir Silahkan yang berminat Ini harga 55 juta Yang ini Vios limo full upgrade Kita jual 2014 Full upgrade ya 72 juta saja Gen 2 disana Masih ada tuh Kita jual Di angka 50 55 juta 55 juta Tapi kalau mau cabut berkas 60 juta Terus itu nanti Free body kit Disini masih ada Gen 3 2016 Gen 3 2016 Itu Kita Itu lagi Ada yang Dispad sedikit Itu kita jual Di angka 81 juta 2016 Bukan bekas taksi 2016 Terus yang ini Kita jual Di angka 110 2016 Bukan bekas taksi Ini juga Kalau yang ini Bukan bekas taksi Atas nama Perorangan dari baru Kalau itu Bukan bekas taksi Tapi atas nama PT Ada service recordnya Yang itu tadi Nah yang ini Kita jual 85 juta Plat hitam AD solo Perorangan ya Itu full upgrade juga 85 juta saja Ini Ini sudah laku nih Nah ini mobilio Lampunya Ini besok bening banget Ini baru Emang Cara ngilangin kuningnya Di Apa namanya Diburumin dulu Tapi nanti Kalau udah ini Bening banget nih 2016 2016 Kita jual Di angka 107 Plat hitam Atas nama Perorangan Pajak baru 2016 ya Mobilio Tipe S Ini nih Bagus nih Nanti Kalau teman-teman Minat Kita salonkan Ini mobil ini Ini catnya Apa namanya Kalau menurut saya Salon Salon Apa Ininya kurang mateng Polesnya kurang mateng Nanti kita polesin lagi Buat teman-teman yang minat Oke itu aja Teman-teman ya Ya ada lagi Disana nih Kadang-kadang Sampai kelupaan Sama unit-unitnya Ini ada Dua unit Aila teman-teman 2016 Full Full upgrade Ini emang kayak gini Akhirnya 2016 Bannya tebal semua Udah upgrade Double din Kamera mundur Kita jual Di angka 70 juta Yang ini 150 juta 2015 Matic Upgrade Full gun 5 Oke ya Itu Terus ada beberapa unit Lagi kita yang masih ada Di luar Ada Nissan Almera 2013 Kita jual Di angka 55 Nanti Full body kit Itu Plak hitam perorangan Pajak hidup Ada lagi Vios Matic Asli 2020 Tipe G Kita jual 150 juta Terus Yang ada di luar itu Saya sampai lupa teman-teman Pokoknya Itu saja dulu Yang kita sebutin ya Yang ada di luar itu Tadi dulu Selebihnya Yang kita sebutkan ini Tadi Silahkan buat teman-teman Yang berminat Kita ada Limogen 2 Gen 3 Mobilio Ada Aila Ada Vios Asli Matic Gitu-gitu Nanti silahkan Buat update-nya itu Langsung di whatsapp aja Karena Bisa Ini ya teman-teman Update harian ya Karena kadang Pagi ready Siang Udah Ter DP Atau Siang udah ter DP Sore udah ada yang ngambil Seperti itu Artinya Buat teman-teman Silahkan Langsung via chat Whatsapp aja Karena Mungkin teman-teman Yang tiap saat Ngikutin channel kita Yang ngikutin youtube Pasti Mobilnya banyak yang Ganti-ganti Karena Udah ada yang DP lagi Yang ini Ada masuk Seperti itu Terima kasih Kurang dan lebihnya Mohon maaf Bila itu Taufik Walidaya Silahkan like Comment subscribe Comment yang positif Comment yang membangun Kemarin ada Yang ngasih Masukkan Lewat whatsapp Masukkan Cara pengambilan video Nah itu Terima kasih sekali Teman-teman Artinya Subscriber-subscriber Kita itu Sangat perhatian Untuk Pembangunan Channel kita Ya Alhamdulillah Kenapa video kita Nggak ada yang kita edit Nggak ada yang kita potong-potong Nggak ada yang kita Rubah warna Atau filter Dan lain sebagainya Karena kita Video Bukan sekedar Konten Buat hiburan Tapi kita Menyajikan Video real Yang teman-teman Mau membeli mobil Biar warnanya real Nggak ada yang dipotong-potong Dan lain sebagainya Seperti itu Kita juga bisa Kalau misalnya Cuma mau Ngedit-ngedit Yang bagaimana juga Cuman kan Kita jualan Teman-teman Jadi Sebisa mungkin Kita seadanya mungkin Sama Ngedit yang kita jual Begitu Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh